Setiap tahun kita menghadapi peristiwa kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan kebetulan tahun ini El Nino-nya walaupun lemah tetapi agak panjang. Dan periode memasuki kawasan waktu kekeringan ini mulai pada bulan Juli akhir sampai nanti diperkirakan September atau awal Oktober. Nah kalau kita lihat setiap tahun Bapak-Ibu sekalian yang kita hadapi seperti ini terus. Artinya apa? Artinya ancaman dari kebakaran hutan dan lahan ini permanen. Saya ulangi permanen. Karena ini sudah bahaya laten. Artinya tiap tahun terjadi. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Berarti langkahnya pun harus permanen. Masalahnya permanen, penyelesaiannya pun harus permanen. Nah kalau boleh saya bagi, maka yang pertama saya akan sampaikan, sumber kebakaran atau penyebab kebakaran 99% adalah karena manusia. Nah kami dari BNPB mencoba mendorong ya daerah untuk memanfaatkan potensi pentahelix yang ada di tiap-tiap daerah. BNPB telah mengalokasikan dana untuk 1.512 personil dimana tiap hari anggota Satgas ini memperoleh biaya sebesar 145 ribu rupiah. Artinya apa? Dengan dana yang disalurkan, diharapkan daerah bisa menemukan pihak-pihak yang memiliki kapasitas, yang memiliki potensi untuk membantu terjadinya pencegahan. Saya ulangi, pencegahan. Kenapa? Karena kalau sudah terbakar Bapak-Ibu sekalian, memadamkannya sulit. Ini faktor alam menjadi sangat menentukan. Lahan gambut, kekeringan. Kita sudah berpengalaman, Indonesia termasuk negara yang paling berpengalaman mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut ini. Tetapi, sekali lagi, kekuatan alam ini akan bisa selesai juga dengan alam. Kita sudah lihat, ada sekian unit helikopter yang dikerahkan untuk memadamkan api. Apa yang terjadi? Paling cuma 2-3 hari saja apinya padam. Lantas, hari berikutnya mulai lagi muncul asap dan berikutnya api, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kenapa seperti itu? Karena ternyata, lahan gambut di negara kita, kedalamannya ada yang di atas 10 meter. Ada juga yang 20 meter. Bahkan, ya di daerah Provinsi Riau, ada lahan gambut yang mencapai 36 meter. Jadi, dengan teknologi apapun juga... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.